apa nih? bap 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 aku bisa membantu anjay pikachu cok mbak aduh mbak dapat dengan olfrit micu amat pikachunya cok oke pegang selamat datang di channel juku yang meledak kebun jadi buat teman-teman yang baru bertahun di channel juku jangan lupa ya di subscribe, like, dan komentar dan juga di klik video video ini biar kalau ada video terbaru ada notif di hp kalian ya ya hasilannya gas apa nih? aduh aduh apa ini? ini klinci-klincian apa anjing-anjing yang sih? aduh 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 seperti ini buku mencok hehehe kalau perlu di hp gue banyak-banyak kayak gini aja hehehe hitung-hitung cuci mata ya kan? aduh 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 Mas, mas, buah ditukar enggak mas, posisinya itu mas sama saya, mas. Aku kasih uang 500 ribu ke mbak, pas nyampe rumah mbak ya? Anjay, pengen juga co, meluk pikachu keco. Mas, ereng banget kan rasanya yang meluk pikachu. Pikachu-nya udah lucu, imut, aduh. Kegagalan kita akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk makeup suksesan. Mas, mas. Anjay, meragain maling motor dia yang co, dengar sih. Usaha dia yang menekasinya sih, itu juga motor orang gue yang diambil kok. Dia cuma ngeragain orang yang mengambil motor ya, bukan dia yang mengambil motor. Bex, apa nih, lagu ngakar, pasti tidak pasti. Mas, ya, ya, ya. Yang tidak pasti, kadang pasti. Ya, gue apaan coba? Pasti. Judulnya ini pasti ya. Taduh. Tidak pasti. Ini tongkrongan gabut nih, guys. Tongkrongan yang sangat gabut. Ya, sama masa depan kalian juga tidak pasti, ya. Aduh, next ya. Apanya, coba. Siswa di belita ini rela ngarin dulu setelah bulan sekolah. Salut juga, coba. Pake seragam sekolah. Nah, ini dia cari rumput. Buat paken ternak di rumahnya, coba. Ini mantep nih, anak teladan nih. Mudah-mudahan jadi orang sukses, kalau nanti. Aduh. Cuman, masih di sekolahan, dia laritnya, coba. Mungkin di dekat sekolahan itu ada rumput kali ya. Rumput daripada Mubazir, lebih baik dia yang akan dikasih ternaknya di rumah. Mantep nih. Kalau misalkan kalau kamu pangan, kamu baca aja di Singapah 3 kali. Bismillah 3 kali. Kalau ada di Singapah. Baca bismillah 3 kali, aku akan ada ke sampingmu. Tapi malah pulang duluan dia, co. Sabar ya, mbak. Mudah-mudahan, mbak mendapatkan gantinya yang lebih baik daripada masa mudah-mudahan pasti juga. Usul khuatimah. Akanku pastikan kau tidak akan mengenaliku lagi. Kenapa? Dvp beginimu, dicok. Nah, kalau yang ini nih. Ya, biasa aja gitu. Masa mudahnya ya. Atau masa kecilnya. Sudah, sudah dibilang kecil juga? Enggak, dibilang diwasa juga. Enggak, ya, anak. Ayo, buktikan, buktikan, mas. Buktikan, mas. Blok-blok kayak apa, mas? Oh, lumayan lah ya. Apa nih? Ini nomor sama. Oh, sama Alfa Midi, co. Anjay, berseberangan. Lagi aduh maskot, co. Si Alphamart lebah. Yang satunya itu apa, co? Lebah, sejenis lebah juga mungkin, ya. Apa nih? Pulang gawe, ada-ada aja. Patah, cowok. Itu seapainya itu hidupan, itu patah tulang, cowok. Ini bukan sendih, malah ngakak, cowok. Orang kena musibah ini, malah ngakak gue, cowok aneh, kan? Yang sabar, ya, mas. Mudah, di balik musibah, mas. Ada sesuatu yang indah di depannya, mas, ya. Ya, si komennya ini yang ga jelas, mas, ini. Kenapa ga di bawah ketukang urut, bang? Kampet ini motor, bang. Bukan orang yang patah tulang. Apa nih? Waktu kampanye. Ancik. Gak sampe nyuntung ke bumbang-bumbang cucu juga, kan, bang? Setelah jadi. Tunggu salaman. Anjay. Gak digunper istia, cowok. Mau minta salaman, cowok. Setelah jadi, emang gitu, ya. Ini seperti yang ono, itu yang lagi viral. Ketid yang mau minta salaman, dia nolak, ga mau. Si, katanya sih, buru-buru kemarin. Dia mau rapat, katanya. Sekikini, cintamu, bukan aku. Apa yang maksudnya? Oh, ceweknya ini, ya. Di sini kita bisa membuktikan, ya, cowok, ya. Cowok bisa menerima cewek itu amanahnya, ya, cowok, ya. Cowok berarti masih ada yang ga pandang fisik. Tapi kalau cewek ga ada buktinya, cowok, ya. Cewek ga pandang fisik, itu ada. Tapi harus anjir dulu, ya. Gak apa-apa, cowoknya jelek yang penting. Oh, anjir. Kalau ini, kayaknya ceweknya biasa aja, ya. Mantap, nih. Berarti masih banyak orang-orang yang ga pandang fisik. Kapan siapa jadi anak orang kaya itu enak? Saya, bang! Iya, 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 jadi anak orang kaya enak. Gimana enggak? Kamu yang pernah dapet nasihat ini, gak? Kamu jangan mau jadi anak orang kaya. Ya, anak orang kaya tuh gak enak. Ditinggal orang tuanya kerja mulu. Nanti di rumah sendirian sama pembantu. Terus nanti kena penyakit orang kaya itu. Darah tinggi, jantung. Jadi orang biasa-biasa aja lah, gitu. Gue mendengar itu pas kecil kayak, oh iya. Tidak usah kita jadi anak orang kaya. Iya, bener. Gue juga pernah denger kata-kata kayak gitu, Cok. Tapi pas gue dewasa, gue pikir-pikir. Eh, kan ditinggal orang tua gak harus jadi anak orang kaya, gitu. Anak orang biasa-biasa aja juga bisa ditinggal orang tuanya kerja, gitu kan. Bener dulu. Bisa jadi bapak gue kerja, Cok. Terus penyakit-penyakit juga kayaknya gak eksklusif buat orang kaya ya. Darah tinggi, jantung, dan lain-lain. Orang biasa-biasa aja, orang miskin juga bisa kena. Iya, karena orang miskin gak tau penyakitnya. Kenapa? Karena gak periksa, Cok. Gak punya uang. Kalau ada uang pun buat kebutuhan sehari-hari. Kalau orang kaya kan bisa periksa, jadi dia tahu penyakitnya itu apa. Bukan kita itu gak punya penyakit. Orang miskin itu juga punya penyakit. Bahan gak diobat-obatin. Kalau orang kaya kan bisa dicek, bisa diobatin. Mungkin kalau ada gejal awal kan bisa dicegah, gitu. Lihat mas kawin. Mas setengah kilogram. Bumi gedung tilu tingkat. Mobil fortuner bodas. Arto 100 juta. Sarang saparangkat alat solat. Dibayar kontrol. Wah. Ini anak sultan nih, Cok. Cowoknya. Uang 100 juta. Mas setengah kilogram. Sama mobil fortuner. Waduh. Gimana gak kelompok kecewanya, Cok. Dan laki-laki dengan pedenya. Lantang juga pesakatnya, Cok. Iya, lantang lah. Mas setengah kilogram. Uang 100 juta. Plus fortuner. Iya, lantang banget lah mas kawinnya. Eh, miskawin akadnya. Aduh, mudah nanding ya sama istrinya, Mas. Terima kasih banyak yang sudah nonton videoku sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapanku yang salah dan tidak ada niatan mau menyinggung siapapun. Ini hanya hiburan semata ya. Bye-bye.